Selamat berjalan. Selamat berjalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Masmur 23 merupakan masmur yang sangat terkenal. Dan kita tahu masmur ini seringkali dinaikan dalam bentuk pujian. Masmur yang dinyatakan dalam berbagai peristiwa melalui suka maupun duga. Apa yang dinyatakan oleh Daud sebagai penulisnya? Mengingatkan kepada kita akan pengalaman hidup seorang Daud jauh sebelum menjadi seorang raja memimpin Israel. Ia benar-benar memiliki pengalaman sebagai seorang gembal melewati rintangan, tantangan, dan bagaimana dia harus berusaha untuk mencari rumput hijau, mencari sumber mata air berjalan langkah demi langkah. Daud menyadari betul bahwa Tuhan Allah lah yang menjadi penuntun di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan Allah lah yang mengantarkan kehidupan menuju kebaikan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Saat ini bisa jadi kita menghadapi pergumulan dengan kehidupan kita, sakit, penyakit, persoalan keuangan, masalah rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, dan lain-lainnya. Sadarkah kita memiliki kembala yang menuntun kita, yaitu Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang mengantarkan kita menuju ke tempat yang baik. Kita memang tidak dibiarkan dia bersama-sama dengan kita berjalan mengiring, melewati pergumulan demi pergumulan, melewati lembah yang tandus, melewati tanah yang tidak nyaman. Namun dia tidak meninggalkan kita, dan dia sedang menuntun kita agar kita mengerti dan tahu maksud, rencana, dia yang baik untuk kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari campur tangan dan tuntunan dia. Dan yakinlah kita sedang dibimbing menuju ke tempat yang baik. Kiranya kita menyadari akan makna gembala yang luar biasa, seperti apa yang diungkapkan dalam Masmur 23 ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kami boleh bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahanmu, bahwa engkau gembala bagi kami, menuntun kami sebagai domba-domba milikmu. Kami sadar bahwa kami harus melewati pergumulan demi pergumulan, rintangan demi rintangan, namun engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau pasrahkan hidup kami di dalam tangan penyertaanmu. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.